there's not much to do when all i came is thinking about you not doing well don't know where you are cause you're not here it's been way too assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel mafidya tulaylim nah teman-teman apa kabar semuanya semoga kalian semua dalam keadaan sehat baik dan dimanapun kalian berada dalam lindungan awas banahu wa ta'ala yang lagi sakit aku doakan semoga cepat sembuh diangkat penyakitnya oleh awas dan lagi kesusahan semoga dimudahkan urusannya oleh awas banahu wa ta'ala amin amin ya robel alamin ceratifitasku lagi ya teman-teman sebelumnya aku mau ucapin banyak terima kasih kepada kalian semua yang sudah mengklik videoku ini semoga setelah kalian menonton bisa mengambil manfaat untuk isi videoku untuk yang baik bisa diambil untuk yang jelek dibuang aja ya namanya juga manusia tak ada yang sempurna nah ya teman-teman untuk pagi hari ini ya ini gak seperti biasanya teman-teman ini tuh bangun tidur pas aku mau ambil wudu sekalian mandi dan aku tuh keinget kalau cucuanku itu gak banyak ya gak menepuk kayak biasanya jadi sekalian aku cuci baju jadi disini tuh sebelum aku ke rumah bapak aku sudah cuci baju ya dan langsung aja aku jemur jadi untuk cuaca masih gelap-gelap ya teman-teman setelah mencuci baju menjemur baju langsung aja aku ke rumah bapak ini aku mau masak sayur sop ya ini niatnya mau nyayur sop tahu sama cool base tapi disini untuk tahu putihnya gak aku campurkannya gak aku buat masak soalnya tahu kemarin ya agak ada bau kecing-kecingnya gitu ya teman-teman jadi enggak aku campurkan ke sayur sop aku buang aja dan untuk hari ini sayur sop cuma ada cool base sama hijau-hijau yang gitu ya kayak bawang pres sama seledri dan sedikit portal nah disini lanjut aja yang untuk aku buat bumbu sopnya untuk aku kasih bumbu sop itu cuma ulekan bawang merah bawang mutih ya soalnya untuk mericanya aku merik aku pakai merica bubur jadi enggak aku ulek Nah tak lupa digorengnya untuk bumbu sopnya nah untuk kalian kalau nyayur sop bumbunya ini versi digoreng apa langsung dicempurkan di sayurnya bisa ya ditulis-tulis di kolom komentar jadi untuk bapak aku untuk masalah sayur menyaruh ini enggak rewel ya teman-teman asal ada kuah buat teman nasi kadang kalau minta dibuatkan sayur tapi enggak ada isiannya maksudnya sayurannya gitu minta kosongan gitu tapi jarang aku buatkan ya teman-teman masa tega lihat sayur tanpa isi kadang kalau beneran kepingin biasanya sayur asam tapi enggak ada sayuran yang buatnya rasam aku sempetkan buat ramban nah jadi untuk menu orang yang sudah tua ini tuh di enakin pakai sayur ya tapi untuk anak-anak termasuk adikku ya ini tuh enggak masalah entah aku sayurkan atau enggak yang penting ada sambal di rumah nah lanjutnya teman-teman setelah sayur sopku matang ini tuh aku mau buat bumbu tempe goreng untuk aku masak tempe goreng kali ini mau aku bumbu ya teman-teman biar enak gurih gitu ya meresap tempenya sama bumbu ini tuh untuk aku buat bumbu tempe goreng aku kasih bawang merah bawang putih ketumbar kemiri dan tak lupa aku kasih kunir jadi untuk orang desa khususnya di daerahku ini ya teman-teman kalau buat tempe goreng ini tuh versi kuning ya warnanya ini tuh kuning jarang kalau buat tempe goreng itu berwarna putih ya mungkin kalau ada yang masak tempe goreng warna putih tuh orangnya agak males gitu ya buat bikin bumbu kadang aku juga kalau males kan aku nggak kasih bumbu kuning ya teman-teman tapi cuma aku kasih irisan bawang merah bawang moti langsung aku kasih tepung beras untuk aku buat tempe goreng itu aku kasih tepungnya tepung beras ya teman-teman kalau kalian bikin tempe goreng yang ada tepungnya itu pakai tepung apa ya bisa ya ditulis-tulis di kolom komentar nah ya teman-teman sebelum terlupa nih aku mau sapa-sapa dulu ke kalian semua halo teman-teman semua perkenalkan nama aku Laily aku ibu tiga anak desa tepatnya di kota Bojonegoro bila kalian berkenan tolong bantu aku ya buat ngembangin channel setirian aku ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share dan aku ucapkan banyak terima kasih bagi yang sudah like, komen, subscribe, dan share semoga kebaikan kalian semua dilipat gandangkan oleh Allah dan dibalas dengan sebaik-baiknya balasan dan aku ucapkan selamat bergabung bagi yang baru bergabung yang baru menemukan channelku ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan setiap aku upload video terbaru nah ya teman-teman insya Allah aku tuh mau konsisten ya tiap upload satu hari itu satu kali dan di jam 5 sore jadi pantengin terus untuk videoku ini ya teman-teman minta dukungannya ya teman-teman karena dukungan kalian itu sangat membantu banget aku buat upload video terbaru terima kasih dan untuk yang lagi hardi di videoku ini jangan lupa untuk sempatkan komentar kalian ya teman-teman insya Allah kalau aku ada waktu senggang aku akan kunjung balik ke channel kalian untuk yang nggak punya channel tetap sempatkan komentar kalian ya karena komentar kalian yang positif bisa membangkitkan aku buat upload video terbaru dan untuk kalian yang lagi hadir untuk pagi atau sore lagi masa apa nih hari ini bisa ya ditulis-tulis di kolom komentar siapa tahu bisa jadi referensi aku buat menu selanjutnya tapi jujur ya teman-teman untuk aku menunya tiap harinya nggak jauh dari tempe tahu ya nggak tahu kenapa tiap pagi nggak lupa selalu bikin tempe goreng tapi Masya Allah dia beri tempe goreng itu nggak pernah bosan ya teman-teman kadang kalau bikin tempe goreng belum sampai selesai gorengnya ini tuh sudah tersisa setengah ya teman-teman soalnya dicemilin gitu ya untuk aku juga pas goreng juga tak lupa nyemilin juga Masya Allah masih sempat-sempatnya ya aku tuh masak sambil nyemil tempe goreng ada samaan gani sama aku jadi kalau aku goreng tempe goreng itu kalau masih anget-anget rasanya nikmat banget ya rasanya kepingin makan gitu tapi kalau sudah dingin itu sudah nggak pingin lagi buat makan tempe goreng nah tak lupa ya untuk perlengkap sayur sopnya tak lupa buat sambal ya teman-teman untuk sambalnya ini tuh sambal terasi aja teman-teman kalau biasanya orang kota itu mungkin kalau lagi nyayur sop sambalnya dikasih kecap ya teman-teman tapi disini tuh nggak ada sambal dikasih kecap ya agak anak gitu ya kalau orang sini termasuk ini tuh keluarga ku kalau sambal dikasih gula rasanya ini itu aneh gitu ya dan no gitu tapi kalau orang versi sambal dikasih gula tanpa gula itu nggak bakalan doyan namanya orang itu berbeda-beda kesukaan ya teman-teman ya teman-teman ini aku mau cerita sedikit ini tuh rumah impian aku ya teman-teman ini tuh sebenarnya sudah lama banget jadinya ya berdirinya tapi emang belum sempat buat meneruskan ada masalah yang tertentu ya ini tuh jadi biarkan kurang lebih dua tahunan lebih ya dan disini untuk hari ini Masya walhamdulillah kelanjutan merenovasi ya ini tuh lagi ngelipot dinding-dinding ya teman-teman untuk hari ini dapat yang di luar-luar dan di bawah kayak gini ya teman-teman jadi dibuat setengah badan dulu ya Masya Allah tabarakat Allah Alhamdulillah semoga di tahun baru 2023 aku bisa nempatin rumah baru aku ini ya teman-teman semoga secepatnya terselesaikan ya meskipun untuk ranya yang nggak besar bisa dipilih minimalis tapi aku sudah bersyukur banget ya teman-teman nah dilanjut nih ya aku mau beberes ya teman-teman ini aku belum sapu-sapu rumah tapi untuk yang dalam dan halaman sudah aku sapu-sapu tinggal yang dapur sama belakang rumah setelah sapu menyapu ya aku tuh nyuci piring ya nggak pernah lupa ya untuk kerjaan nyuci piring nyuci di baju sapu menyapu tapi enggak aku rekod ya teman-teman untuk nyuci piringnya soalnya pas aku nyuci piring itu bersamaan memandikan adik Runa ya untuk adik Runa sambil mandi gitu dia ini tuh keadaan telanjang jadi enggak aku rekod ya teman-teman disini aku tuh mau menyiapkan di Runa dulu ya mau mengkunci riti terus aku mau kasih sarapan dulu nanti mau aku tinggal buat beberes yang lainnya soalnya setelah ini aku mau masak memasak ya mau masak air sama masak sayur disini tuh aku masak airnya ditunggu ya teman-teman soalnya eman-eman gitu ya kalau masak air ini tuh di kompor jadi kalau masak air ini tuh ya nyalain api tunggu mancowak ini tuh tunggunya apinya berkobar-kobar ya nyalanya tapi jangan bilang pas waktu nyalain ya masya Allah ribetnya aku tuh kayak menyerah gitu ya teman-teman untuk nyalain api di kompor soalnya susah banget kalau pas mau nyalain gitu tapi kalau pas menyala masya Allah ini tuh apinya sangat besar dan disini tuh untuk air aku sudah mendidih ya cepet banget jadi sekalian mau aku angkat mau aku pindah dulu ini tuh apinya besar banget ya sampai aku takut gitu padahal untuk kayunya sudah aku undur ya teman-teman sudah aku geser keluar dan disini tuh aku masak airnya sambil masak sayur ya tapi untuk aku masak sayurnya itu di kompor buat tukang ya di rumah tapi nggak aku rekod ya teman-teman mohon maaf soalnya emang cepet-cepetan gitu ya teman-teman jadi untuk masalah rekod merekod itu pas ada waktu luang yang nggak cepet-cepetan gitu jadi bisa kerekod tapi kalau lagi cepet-cepetan untuk kerjaan maunya cepet terselesaikan aku nggak rekod nah belum lagi untuk aku masaknya ini kan di rumah sendiri ya jadi untuk pencayanya emang kurang begitu mendukung jadi kebanyakan kalau aku masak disini enggak aku rekod minta doanya teman-teman semoga nanti kalau sudah tempatnya rumah sendiri tiap hari aku bisa rekod gitu pas mau masak disini lanjut ya teman-teman ini tuh ada runa habis mainan sama temen-temannya tapi langsung ditinggal aja ya tadi itu aku sudah mesin terus aku bantu tapi tetap nggak mau tuh di runa jadi biarlah dia mainan yang lain aku yang bereskan sendiri nah ya teman-teman mungkin sampai disini untuk videoku hari ini terima kasih banyak yang sudah ngikutin aku dari awal sampai akhir mohon maaf kalau ada salah kata dari aku pribadi mohon maaf sebesar-besarnya terima kasih semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati